Apa kabar para leader? Semoga Anda selalu sehat dan tentunya tetap sukses mulia. Berjumpa lagi pada channel Kubik Leadership dan saat ini kita akan membahas tentang peranan change agent di dalam proses transformasi. Inilah Leadership 5. Para leader, kita sudah membahas tentang beberapa hal tentang perubahan dan hal-hal apa yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan itu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ada faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Dan kalau kita lihat pada faktor internal, pada saat ada penurunan produktivitas, penurunan pendapatan atau revenue, dan ternyata ada penurunan di dalam keuntungan, maka Anda perlu untuk kemudian menyadari mulai bekal bahwa perlu ada proses transformasi yang ada di dalam organisasi Anda. Nah, pada saat Anda berpikir untuk kemudian melakukan transformasi dan Anda berpikir bahwa Anda tidak mungkin untuk kemudian merubah itu sendiri, maka Anda memerlukan para change agent, agen-agen perubahan di tempat Anda. Change agent ini adalah pihak-pihak yang tentunya menginginkan perubahan itu, termasuk Anda tentunya ya, atau seseorang atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin yang diharapkan mampu memperbarui dan mempengaruhi target atau sasaran perubahan itu. Agar karena mereka adalah para leader, mereka mampu untuk kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan yang sesuai dengan arah organisasi. Dan change agent ini menurut saya adalah orang-orang yang bertindak sebagai orang-orang yang memikul tanggung jawab dan mengelola kegiatan perubahan tersebut. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Kang Emil gitu ya, menjadi tua itu takdir, tetapi menjadi pemimpin yang handal dan bisa diandalkan dalam proses perubahan itu pilihan. Jadi Anda perlu untuk kemudian memikirkan bagaimana Anda bisa berperang dan berfungsi sebagai seorang change agent, agent tentunya di tempat Anda bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara Anda sebagai seorang inisiator, orang yang berani untuk menyampaikan sesuatu di muka, di depan. Anda juga menjadi seorang role model, seorang yang bisa diandalkan dalam walk the talk. Anda lead by example. Dan tentunya Anda yang bisa juga untuk membangun dan menumbuhkan energi di dalam proses perubahan tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa sebagai agen-agen perubahan, Anda perlu untuk menjadi role model, Anda perlu untuk menjadi seorang inisiator dan tentunya sebagai sumber energi. Nah, dari tiga hal itu bagaimana kemudian Anda mentransformasikan, kemudian Anda menjalankan itu kepada tim atau anak buah Anda. Maka yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai change agent dan membangun change agent-change agent yang ada di dalam tim Anda untuk kemudian melakukan proses transformasi dan membangun budaya perubahan itu. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, ya tentunya Anda membangun awareness agar proses perubahan-perubahan itu bisa dikenali oleh semua anggota tim Anda. Dan setelah mereka mengenali, mereka memahami, maka bagaimana proses pemahaman ini kemudian Anda jadikan sesuatu yang melekat kepada mereka, kemudian itu tertanam bagi mereka. Tidak hanya mereka hanya paham, tetapi kemudian mereka yakin, oh iya iya, bahwa perubahan ini adalah keniscayaan dan saya adalah perlu untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Dan mereka melakukan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena tanggung jawab dan kecintaan itu. Maka membangun mereka untuk mengenali, memahami, dan mencintai proses perubahan ini tidak cukup. Maka Anda perlu untuk kemudian mendampingi mereka melakukan itu setahap demi tahap, proses demi proses, bahwa ada proses-proses yang kemudian perlu untuk kemudian disesuaikan. Dan tidak hanya itu, maka perlu kemudian Anda membangun proses itu lebih banyak, secara lebih masif dengan apa? Menularkan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar, yang ada di dalam organisasi ini. Maka proses transformasi dalam membangun budaya perubahan ini perlu secara berkesinambungan dari proses mengenali, memahami, mencintai, kemudian melakukannya, dan sekaligus kemudian meneluarkan itu menjadi kebiasaan baru, tidak hanya bagi Anda sebagai seorang leader, tidak hanya bagi change agent-change agent yang ada di bawah Anda, tetapi pada semua fungsi yang ada di dalam organisasi. Para leader, perubahan ini perlu dibangun kepada tim Anda. Dan mereka memahami, dan tadi saya sempat mencintai, bahwa perubahan ini merupakan kebutuhan. Jadi, kalau sesuatu tidak berubah itu, berarti tidak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada satu hal yang baru. Maka perubahan itu perlu untuk kemudian ditanamkan, menjadi keyakinan mereka bahwa perubahan itu merupakan satu kebutuhan bagi mereka. Lalu yang kedua, perubahan-perubahan ini perlu digerakkan. Perlu ada orang yang mengambil inisiatif, menjadi inisiator dalam menggerakkan perubahan tersebut. Dan yang ketiga, perlu untuk dibangun keyakinan kepada mereka, bahwa setiap orang itu memiliki kontribusi, baik itu secara individu maupun kelompok, menjadi bagian penting di dalam proses keberhasilan dari perubahan itu. Nah, kalau hal ini sudah dipahami oleh tim Anda menjadi keyakinan baru dalam proses perubahan ini, maka Anda tinggal kemudian menguatkan itu dengan membangun rasa empati yang besar kepada semua anggota tim Anda. Karena saya yakin bahwa perubahan itu membangun ketidaknyamanan. Perubahan itu membuat mereka effort lebih banyak, sehingga Anda perlu untuk membangun rasa empati kepada mereka dan kemudian mempengaruhi mereka lebih kuat dan mendorong mereka untuk terbangun moral dan motivasinya agar mereka menjadi terbiasa dan menjadi ajak gitu ya, istiqomah gitu. Dan kemudian Anda perlu untuk kemudian mempromot mereka di dalam program-program yang tepat dan sekaligus Anda perlu untuk kemudian me-reinforcing mereka, membangun, mendorong dan meningkatkan mereka untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Dan mereka selalu tumbuh untuk menghasilkan hal-hal yang positif, baik secara pribadi maupun secara karir. Para leader, setelah Anda memahami inilah crucialnya, pentingnya seorang change agent dalam mengawal perubahan, maka Anda tentunya menjadikan mereka adalah orang-orang yang penting. Dan bagaimana peranan Anda sebagai seorang leader untuk kemudian membangun fungsi dan terhadap mereka itu sesuai dengan mereka lakukan dan sesuai dengan apa yang Anda hadap. Para leader, jika Anda menyukai konten dari video-video yang ada di Leadership Vibes ini, maka jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kami bisa mengingatkan kepada Anda bahwa ada video-video baru yang menarik untuk Anda. Maka tunggulah video-video kami yang terbaru dan tetap stay tune pada program kami. Dan tentunya sukses mulia untuk Anda semuanya. Terima kasih telah menonton!